Abad diri, ak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya, cintanya seteguh, tunggu monas. Jakarta, aku datang. Jakarta, Tugu Monas adalah salah satu tempat yang wajib kita singgah untuk kita merasai. Kerana di sinilah cerita bangsa, cerita negara Indonesia dihimpunkan. Tugu Monas diilhamkan oleh seorang pejuang bekas Presiden Indonesia, Soekarno. Pada peringkat pemulaan, idea untuk membina Tugu Monas ini, ia mendapat tentangan yang sangat luar biasa daripada penduduk dan juga rakyat Indonesia. Tetapi di sinilah cerita kebangkitan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dari penjajah Belanda. Di sekitar kawasan ini, bukan sahaja Tugu Monas yang menjadi perhatian, malahan ada lebih kurang 4 atau 8 tempat yang menceritakan tentang Tugu-Tugu di mana idea, niat, suara rakyat Indonesia dimutamatkan di sini. Cerita tentang pemuda, cerita tentang cerita bangsa, semuanya dihimpunkan di sini. Inilah uniknya, Tugu Monas. Seperti yang kita tengok, sinetron-sinetron, cerita Indonesia yang maklum-maklum, paklum-paklum, paklum tak ada lah. Maklum yang saya duduk tengok, pukul tiga setengah itu. Tempat inilah dia perlu duk ambil. Di atas sekali itu, di puncak itu, ada lebih kurang dipahamkan emas, bersalutkan emas 34 kilogram. Hebat tak hebat? Okey. Jadi banyak tempat lagi saya akan bawa di sekitar Tugu Monas. Apa lagi? Kita... Asuka, suka nyanyi di pinggir jalan Asuka, joget di pinggir jalan Bernyanyi walau bukan dapur asli yang akan goyangnya Asuka, ikada Apa itu wisata Ikada? Satu Tugu peringatan yang dibina pada tanggal 19 September 1945 Dalam menceritakan perjuangan pemuda-pemuda Indonesia Untuk bersetuju untuk mengesahkan kepimpinan Republik Indonesia sendiri Sekaligus keluar daripada penjajah Belanda Baiklah, di sekitar kawasan Tugu Monash ini Dia dibuka setiap hari tetapi tutup pada hari Senin Hari Senin, amba jangan duduk main lah Amba boleh lah, pusing kot ni je tak boleh masuk Hari Senin tak boleh masuk Public holiday, lain semua boleh Kenapa ditutup pada hari Senin? Kerana hujung minggu, di sinilah tempat kesemua rakyat Indonesia Khususnya di Jakarta ini, lebih tepat lagi Berkumpul dalam aktiviti riadah petang dan sebagainya Jadi, Senin mereka akan buat keleran, pembersihan dan sebagainya Itulah mereka menjaga Tugu Monash ini Begitu rapi kerana ia penting sebagai tinggalan sejarah Yang akan dikenang oleh semua yang bernama rakyat Indonesia Tugu Monash itu Seperti yang saya katakan, lapan Ada kandang rusak pun ada Kandang rusak, tempat permainan, jogging dan sebagainya Baik, anda saksikan di hujung sana Di sana adalah salah satu tempat Hari Kemerdekaan Indonesia diraihkan di sini Perbarisan dan sebagainya Tetapi untuk Sukan Asia edisi ke-18 ini Lokasi Tugu Monash ini akan dilakukan tempat permulaan untuk larian baton Yang akan menuju ke tempat simboliknya Gelora Bung Karno Untuk percara pembukaan kelak Jadi, semuanya akan berpusat di sini Itulah Indonesia dan juga Tugu Monash Anda ingat, baik-baik lagu kebangsaan Indonesia Yang sangat puitis Yang cukup sampai ke hati naluri rakyat Indonesia Lagunya berbunyi begini Tanah di ucapkan kepada kerajaan Indonesia Kawasan Tugu Monash ini beresih Beresih, tak sangka Pak Long nak buat gambar Tenang Barulah rasa sejuk Terima kasih kepada penerbit Sasodala Soleh Kena bawa tempat yang memang panas Dahlah Pak Long ni tak pernah nak cerah Okey Sampai di sini pertemuan kita Untuk Jakarta aku datang Bukan saya sahaja Malahan sahabat baik saya Akhubat Sari, sahabat baik saya Adeline Ismail Dan juga Anak darah yang baru bertunang Dayang Akan bawa anda menjelajah di sekitar Jakarta ni Untuk bersebenaran dengan Sukan Asia edisi ke-18 Saya tinggalkan anda Dengan lagu ini Lagu yang popular di Malaysia dan juga di Indonesia Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana Sayu ku dengar melodi cinta yang bergema Seakan gelora kembali jiwa mudaku Aku bukan anak kemarin sore Aku akan buktikan kepadamu Tak banyak bicara Akulah yang pasti juara Aku bukan anak kemarin encima Aku bukan anak kemarin Aku bukan anak kemarin Aku bukan anak pepampisan Aku bukan anak kemarin